Intro Halo saudara, jumpa kembali dalam uang kita bersama saya Muhammad Zaki. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai pebisnis pasca pensiun. Di samping saya telah hadir seorang narasumber yakni investment advisor, Triname to Indonesia, Rian Filber. Selamat datang Mas Zain. Halo Mas Zaki. Apa kabar Mas? Baik, luar biasa. Pemirsa sebelum memulai perbincangan, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Memasuki masa pensiun kadang menjadi momok menakutkan bagi banyak orang, terbatasnya pendapatan, serta bagaimana mengisi kegiatan hari tua. Itulah sebagian kekhawatiran yang kerap muncul di benak mereka yang hendak pensiun. Namun, tahukah Anda menyudahi masa kerja alias pensiun bukanlah situasi yang perlu ditakuti. Setidaknya, bagi mereka yang mempunyai persiapan dan rencana matang. Intinya, bagaimana memanfaatkan waktu pensiun sebaik mungkin. Di antaranya, membangun usaha atau bisnis selepas purna kerja. Di Indonesia, 7 dari 10 pensiunan mengaku berkeinginan terjun ke dunia usaha. Motifnya beragam, sekedar mengisi waktu luang, ataupun menjadikan sebagai sumber utama pendapatan. Nah, persoalannya, tak semua perencanaan usaha berjalan mulus. Alih-alih berharap untung, tak jarang yang diraih justru sebaliknya. Kerugian besar, dan usaha pun akhirnya gulung tikar. Mimpi menjadi usahawan saat pensiun bukan perkara mudah, tapi juga bukan sesuatu hal yang mustahil. Ya, pemirsa itu tadi tayangan mengenai mengelola uang pensiun dengan berbisnis. Kita akan cedas jenak, tetaplah bersama kami di Uang Kita. Kabir Dam 8H adalah antur berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta sembilan negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Tantor berita radio 68H terpercaya menjangkau Nusantara. Koran Tempo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya, pemirsa kembali lagi dalam uang kita dan masih membahas menjadi pebisnis pasca pensiun bersama narasumber kita, Investment Advisor Finamento Indonesia, Rian Felber. Mas Rian, kita ketahui sekarang semua orang ingin berbisnis begitu. Semua orang berbisnis, betul-betul. Kemudian ada sekarang ini yang lagi ada berhasil survei begitu, ada yang setelah memasuki unsia pensiun begitu ingin berbisnis. Apakah ini merupakan sesuatu yang ideal begitu setelah masa pensiun mulai berbisnis? Oke, kalau menurut pendapat pribadi saya ya, kalau kita memulai usaha atau entrepreneur atau wira usaha setelah kita memasuki masa pensiun atau berpikir udah dekat-dekat pensiun, ini bukan suatu keputusan yang benar. Sebaiknya justru dari jauh-jauh hari hal itu sudah mulai dipikirkan. Jadi tidak begitu mulai pensiun mulai mikir saya mau kerja apa ya, atau saya mau dagang apa, ini sangat berisiko. Kenapa? Kita seperti kita tahu ya, kalau yang namanya orang ngetir mobil aja, semakin lama pengalaman makin tinggi. Begitu dia sudah masuk masa pensiun, dananya sudah tidak ada dana masuk lagi yang mengalir, tapi justru digunakan untuk tindakan berisiko yaitu coba-coba berbisnis langsung. Tindakan peluang gagal dan berhasil lebih besar potensi gagal terjadi. Jadi oleh karena itu, apa yang dapat saya sarankan adalah sebaiknya kita lakukan injak dua kapal. Artinya apa injak dua kapal? Kalau kita lagi bekerja, kita sudah mulai pikirkan, berapa nih kita mau pensiun? Oke, kita mulai persiapkan dari saat ini. Kalau memang mau berbisnis, silakan. Tapi lebih daripada itu lagi, sebenarnya kita bisa saja setelah pensiun selesai, tinggal melakukan hal-hal yang kita enak sajalah. Tidak perlu kita berusaha payah, setidaknya hanya mencari kesibukan. Nah ini sebenarnya yang bisa kita rencanakan jauh lebih awal lagi dibandingkan kita sudah semakin dekat. Jadi istilahnya di sini adalah instrumen waktu dan pemikiran kita terbuka lebih awal itu akan jadi lebih baik. Oleh karena itu kalau misalnya memang berbisnis langsung, saya katakan adalah please injak dua kapal. Bekerja tapi juga berbisnis. Seiring dengan waktu, andai kata ada kegagalan. Andai kata ada hal yang kita perlukan dari pengalaman. Itu kita punya waktu untuk start, start ulang. Restart, ibaratnya kalau main game itu ada restartnya. Nah banyak orang yang terjadi adalah ketika dia mulai berbisnis, itu berbeda dengan dunia kerja. Semua orang tahu itu. Nah mereka tidak siap menerima itu, mereka melakukan itu tanpa pengalaman, sehingga akhirnya banyak cerita yang selesai dengan tidak baik. Sedikit sekali kita mendengar cerita-cerita positif dibalik setelah pensiun, dia bekerja langsung dan langsung sukses itu sedikit. Trisni harus menginjak dua kapal, waktu bekerja juga harus memulai. Menurut saya mulailah dengan pengalaman, kalau tidak mau dengan menginjak dua kapal, terserah dengan apa caranya. Tapi sebaiknya itu dimulai kita berpikir, pengalaman-pengalaman kita ini yang harus kita mulai berdalam, disamping kita siapkan modal tentunya. Ini sangat berbahaya menurut saya. Oke, tapi daripada tidak, tapi nggak apa-apa begitu ya setelah masa pensiun memulai untuk berbisnis. Boleh, kenapa? Karena kalau misalnya orang yang tiap hari punya kegiatan, tiba-tiba hilang kegiatannya, itu repot. Pikirannya jadi negatif, bisa jadi. Cenderung mengarah ke arah negatif. Oleh karena itu, kegiatan itu sangat diperlukan oleh orang-orang yang masuk masa pensiun. Kita yang setiap hari bekerja dengan keras, kita punya banyak kegiatan. Tiba-tiba kita diem saja di rumah, kita saja libur dua minggu, itu belum itu kuat. Betul ya? Kita bingung, ini mau ngerjain apa gitu, akhirnya jadi ngaco. Nah ini dia yang kita takutkan. Oleh karena itu, yang namanya orang pensiun itu tetap harus ada kegiatannya. Produktif, produktif akan lebih baik. Tapi melakukan suatu hal yang sifatnya cukup produktif dan mengisi waktu, itu yang sebenarnya lebih diperlukan sebenarnya. Oke, dari survei ini tentunya adalah mereka yang ingin berbisnis pasca pensiun atau mencari kesibukan. Salah satu diantaranya adalah begitu. Tapi untuk memulainya, bagaimana begitu? Oke, jadi kalau memulainya, kita tarik jauh. Perencanaannya kita mulai lihat. Saya nyamannya apa? Sebaik mungkin kalau misalnya kita mau mulai usaha, tetap sama seperti kita juga mau mulai menjadi entrepreneur dari usia muda. Yaitu apa? Cari passionnya di mana. Misalnya, saya suka dengan tanaman. Udah, passionnya di tanaman. Berarti saya punya pengetahuan lebih di sana. Dan saya senang. Jangan kita lakukan sesuatu yang kita tidak senang. Yang namanya bekerja, kadang-kadang ada yang melakukan karena sudah tidak punya pilihan. Passion nggak passion, gue jalanin. Nah itu kan, itu juga kadang-kadang jadi penderitaan. Tapi kalau kita sudah mau masuk masa pensiun, Kita lebih baik cari usaha, sesuatu usaha yang sifatnya, kayaknya saya suka deh dengan usaha itu. Saya jalankan. Passion di situ, pelajari terlebih dahulu. Positif, negatifnya, untung, ruginya, kita siapkan semuanya. Itu akan menjadi jauh lebih baik. Untuk resiko sendiri itu bagaimana, Mas? Kalau memulai usaha setelah pensiun begitu? Oke, jadi kalau ada beberapa tahapan menurut saya. Yang pertama adalah, lakukan sesuatu yang minimodal. Di era teknologi yang semakin maju, di era yang kompetitornya ini semakin banyak, ini memudahkan orang untuk bisa memulai dengan modal yang minim. Misalkan sifatnya adalah menjadi titip terlebih dahulu. Sebelum dia menjadi pemilik yang banyak, tapi pemilik perusahaan, jadi bisa titip barang. Misalnya dia bisa toko, semuanya isinya titipan. Tanaman semuanya titipan. Segala sesuatu titipan. Itu resikonya minim. Kenapa? Karena just in case, ada kesalahan atau apa, resikonya terlebih dahulu modal bukan jadi masalah utamanya. Tapi justru, ya sudah, ini adalah pembelajaran buat saya. Jadi kalau menurut saya, tips yang paling awal adalah, usahakan menggunakan modal seminimungkin untuk bisa memulai pada saat pensiun ini bisnisnya apa. Sehingga resikonya dengan uang kita kan sudah tidak ada aliran masuk. Ini harus kita perhatikan loh. Uangnya sudah berhenti, berarti kita harus mulai mengerem. Dan begitu usaha yang baru, bila memang kita belum ada pengalaman, usahakan menggunakan dana yang sedikit. Itu dengan meminimalisir resiko. Meminimalisir, ya betul. Itu bisa sukses ke depannya. Pasti bisa. Masa kampang-kampang itu pasti banyak juga yang sukses memulai usia pensiun. Oh banyak, pasti banyak. Cerita yang sukses dan tidak sukses pasti ada dua sisi. Tentunya kita mempelajari terlebih dahulu, yang kita pelajari itu sebenarnya sama saja, yaitu kita harus mengamati di bidang itu siapa yang sukses. Lalu kita meniru jalannya, dan kita modifikasi sesuai dengan gaya kita. Jadi kalau kita sudah punya pattern itu, sudah punya pola itu, dan kita melihat dari orang yang, oh ini pensiun tapi kok bisa ya? Oke baiklah, apa sih step awalnya? Kita ikuti. Lalu ikuti dengan gaya kita. Jangan kita mengikuti tumplek-plek kita ngopi. Itu bisa jadi tidak cocok. Nah itu dia yang kita harus tahu. Amati, lalu kita meniru dan kita memodifikasi apa yang sudah dilakukan agar hasilnya akan lebih baik. Oke benar sekali. Kemudian untuk mengelola modal sendiri, tentu harus ada ilmunya sendiri, apalagi masukin usia pensiun. Kita katakan orang itu tentu lebih tidak serp produktif waktu dia masih bekerja. Itu mengaturnya bagaimana, mungkin harus ditahan dulu. Kemudian tetaplah bersama kami di uang kita. Kami akan kembali usai jadah pariwara berikut ini. 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 Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Tantor Berita Radio 68H Terpercaya Menjangkau Nusantara Koran Tempo Terima kasih telah menonton! 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 Mas Rian, tadi kita berbicara mengenai modal. Berbisnis di usia pensiun. Tadi tentunya masyarakatnya adalah tidak seproduktif waktu dia masih bekerja sebelumnya. Modalnya udah segitu tuh? Karena udah gak ada aliran dana masuk ya? Iya, benar sekali. Kemudian bagaimana mengelola keuangannya dari modal itu sendiri? Jadi yang penting adalah ketika kita sudah memiliki modal di mana itu adalah aset dan harta kita tentunya ya. Kita tidak bisa jangan sampai semua resiko ini yaudah saya udah mau melakukan suatu bisnis, segala modal ini saya tanamkan ke sana. Ini yang sangat berbahaya. Kita perlu tahu bahwa ketika kita punya uang 10 miliar, kita bertambah dana kita menjadi 20 miliar, yaitu naik 10 ya, itu walaupun sama, misalnya 10 miliar jadi berkurang 10 miliar, jadi 0, jadi 0, 10 jadi 20. Ini nasibnya beda. Jadi kita harus yakin dulu bahwa dengan aset kita, misalnya let's say 10 miliar, katakanlah 10 miliar, itu akan beda nilainya ketika jadi 0 sama jadi 20. Begitu 0, ini udah habis, udah gak ada cerita. Oleh karena itu kita mesti pahami sekali ketika kita mau menanamkan modal kita ke dalam bisnisnya. Jangan sampai semua dana ini, itu tidak kita buang ke sana semua sehingga kita tidak punya cadangan lagi, tinggal besok saya mau apa ya. Nah ini akan jadi berbahaya gitu. Sehingga kita jadi sedikit tidak objektif. Kenapa? Ketika kita sudah tanamkan ke sana, pikiran kita cuma satu, cepat untung. Nah ini yang berbahaya. Kalau yang sudah namanya kejar setoran, ibarat angkot gitu ya. Kalau udah kejar setoran, dia udah gak bisa objektif. Yang penting adalah money oriented dan profit. Dan ini dalam berbisnis, ini ada sangat hal yang salah. Kita harus memikirkan segala sesuatu adalah bagaimana caranya agar sampai ke sana sesuai dengan tujuannya. Oleh karena itu, modalnya jangan didorong semua ke bisnis. Pikirkan dulu, kalau saya untuk biaya minimum saya itu berapa? Dispare. Seperti 2-3 tahun dulu. Kenapa? Karena kita berpikir bahwa bisnis bisa jadi tidak jalan 2 tahun. Ini bisa jadi 3-4 tahun. Oke kalau gitu, kalau bisnisnya emang 3-4 tahun, karena kan ada bisnis yang cepat, ada yang lambat. Tapi begitu lambat, tapi begitu ke ujungnya, kenceng luar biasa. Karena ada yang seperti itu. Karena kan high risk, high gain. Kita tahu kan. Kalau low risk berarti ya gainnya pasti pelan-pelan. Nah ini kita harus pisahkan, jangan sampai kita dorong ke sana ternyata itu jangka panjang. Bisnisnya baru enak 4 tahun. Nah bulan depan makan apa? Nah ini nggak boleh. Kita hitung dulu. Oh berarti saya perlu waktu 3 tahun. Kalau memang 3 tahun berarti saya siapkan uangnya 4 tahun. 4 tahun ini modalnya saya kunci. Ini yang bisa saya pakai. Kalau misalnya tidak cukup modal ya, jangan dipaksakan. Maksudnya jangan dipaksakan. Bukan artinya kita pindah dari bisnis itu. Bisa saja kita join. Yang pensiun bareng kan bukan satu orang, betul? Benar sekali. Yuk kita kongsian. Jadi saya juga bercerita dengan teman saya yang kebetulan usia teman-teman saya ini beda ya. Saya berapa, usia teman-teman saya udah nggak tahu dari mana gitu kan. Jadi apa yang saya tanya dari, kok bisa ngumpulin uang segitu pak? Iya. Kenapa? Saya punya teman pensiun ada 50 orang. Sedangkan kalau saya cemplungin sendiri, uang saya habis. Kalau saya 50 orang, berarti saya hanya satu orang, hanya 2 persen. Oh iya, iya. Saya bilang hebat juga. Ini caranya mengelola dananya. Bukan jangan pakai dana sendiri. Kenapa? Waduh, kalau saya pakai teman kan nanti jadi kita agak-agak greedy gitu ya. Nanti untungnya bagi sama rata. Loh kenapa? Asalkan dia untung, saya juga untung, semua untung. Ini yang kita perlu camkan baik-baik tentunya. Benar. Dan tidak salah juga bekerja sama dengan pensiun yang lainnya. Betul, betul. Itu adalah salah satu daya ungkit yang luar biasa dibandingkan pinjam ke bank. Ini akan lebih baik kalau, wah ini sama-sama kita dana pensiun bersama. Saya ada salah satu dari perusahaan telekomunikasi juga seperti itu. Dia bersama-sama, uangnya kecil, mereka tetap bisa pakai, tapi hasilnya jadi lebih baik. Jadi jangan menggunakan modal sendiri kalau memang, wah emang nggak cukup. Kalau memang ternyata biaya hidup saya 4 tahun saja tidak bisa di cover di mana bisnisnya adalah 2 tahun baru 3 tahun. Ini kan resiko. Gitu kan? Nah itu jadi yang penting. Kemudian terkait pengolahan modal ini sendiri. Di masa kerja sebelumnya, kita harus ini dipersiapkan melalui apakah dengan kita menabung atau menyisihkan dari beberapa tabungan atau dengan sebaiknya begitu. Nah ini dia pertanyaan yang sangat baik ya menurut saya. Kalau kita menabung, ini menurut saya kurang tepat kalau zaman sekarang. Tapi investasi begitu ya? Ah, betul. Kenapa? Karena kalau kita dikejar inflasi, itu akan terkikis. Jadi zaman dulu dengan kata-kata menabung pangkal kaya, itu menurut saya sudah harus diganti menabung dan berinvestasi agar menjadi tambah kaya. Menurut saya. Karena kalau yang namanya menabung saja, ditaruh dalam bank, bank itu tidak akan pernah lebih daripada inflasi atau BI rate. Nah ini kan berarti tidak akan pernah terkejar dari kenaikan harga barang. Oleh karena itu kita mesti investasi. Investasinya itu juga, jangan investasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Rencanakan dulu waktunya mau berapa lama. Kalau misalnya waktunya masih panjang, berarti kita bisa masuk ke dalam instrumen yang lebih volatile. Artinya lebih berfluktuatif. Setelah itu baru kita seiring dengan waktu mendekat mengarah ke masa pensiun kita, itu kita mulai alokasikan, kita pindah ke tempat yang lebih ngerem. Lebih tidak volatile. Sehingga ketika sampai pada tempatnya, udah sampai di tempat pensiunnya, sesuai dengan rencananya. Nah banyak juga yang mengandalkan dana-dana pensiun. Nah ternyata saya bicara dengan teman saya, seorang perencana keuangan. Dia katakan, itu tidak mencukupi dengan keadaan zaman sekarang. Kita harus tambahkan. Karena menurut perencana keuangan tersebut, adalah bila 20 sampai 30 tahun ke depan mau pensiunnya, dan mengandalkan hanya dana pensiun saja, itu hanya mencukupi 20 sampai 40 persen. Kalau baik-baik saja dan di ujung terimanya, lagi tinggi-tingginya. Berarti itu sangat beresiko. Oleh karena itu kita mesti tidak bisa, oh ya sudah, karena sudah misalnya saya PNS, saya hanya ini, nggak bisa. Kita harus tambahkan. Itu harus dihitung ulang. Sangat bijak, semasa masih kerja, harus investasi terlebih dahulu. Investasi dan menabung. Karena kalau menabung untuk jangka pendek, kalau investasi itu untuk jangka panjang. Tapi investasi apakah yang tepat untuk nantinya memulai usaha setelah pensiun? Kita tahan dulu jawabannya Mas Rian. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Uang Kita. Kami akan kembali usai jadah pariwara berikut ini. Kami akan kembali usai jadah pariwara berikut ini. Terima kasih. Kami akan kembali usai jadah pariwara berikut ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, kembali usai jadah pariwara berikut ini. Terima kasih. Pemirsa, kembali usai jadah pariwara berikut ini. Terima kasih. 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 sampai ke tempat tujuannya, bisa jadi juga apa, dia masuk ke dalam bisnis yang salah, bisnis yang salah adalah bisnis yang terlalu banyak janji di depan bisnis yang terlalu banyak janji di depan bisa jadi ini ada sumber masalahnya, kita harus pilih dulu kalo emang passion nya di A, kita berarti lebih kenal dengan bisnis itu dengan apa yang ada disana, kalo orangnya kita ada disitu, kita dalam jalan itu akan lebih baik dibandingkan, wah kayaknya si A sukses, saya ikut nah ini kan karena Indonesia ini adalah followernya banyak gitu, jadi dia ikut karena bisnis yang bagus, dia ikut karena bisnis yang bagus akhirnya yang bagus yang mana, dia gak tau karena dia cuma ikut-ikut saja, ini yang salah oke, nah sekarang yang jadi pertanyaan begini mas, di waktu dia bekerja, dia sebagai karyawan gitu, kemudian setelah pensiun dia memulai berwirausaha gitu kan itu adalah dua hal yang sangat berbeda, apa yang harus menjadi perhatian gitu? yang menjadi perhatiannya adalah, kita harus sadar dulu bahwa pada saat kita bekerja pada orang lain, kita digaji oleh orang betul, ketika kita sudah berwirausaha, ketika kita berbisnis, bisa saja kita menggaji orang dan selanjutnya adalah, kita menjadi bosnya, karena kita menjadi bosnya, pikiran utamanya harus berubah adalah kita bukan lagi orang yang dipekerjakan, keberhasilan dan kegagalan itu tergantung dari kita kalo kita lebih rajin, kita akan lebih berhasil, mungkin, ya kan? kalo kita tidak rajin, sudah pasti kemungkinan kita bisa jadi gak mungkin berhasil gitu kan? nah ini dia yang harus kita pikirkan di awal adalah mindsetnya, setelah itu tadi modal sudah kita sebut strateginya, banyak orang mulai bisnis itu berpikir adalah seumur-umur dia akan tetap bekerja, ini yang salah banyak orang berpikir bahwa bisnis itu adalah saya yang nganterin barang, saya yang produksi barang, saya yang selesaikan sampai diterima oleh customer, ini salah, kita harus berpikir bisnis itu menjadi beberapa level ya kan? level pertama adalah itu dia, kita yang terjun semuanya kita, jadi kita adalah self-nya, kita semuanya kita customer komplain ke kita, semua ke kita, betul, tapi di kemudian hari, itu kita sudah bisa harus delegasikan delegasikan, delegasikan ini yang paling penting, banyak orang yang karena dia menikmati pekerjaannya, walaupun dia sudah pensiun karena saking asiknya dia lupa bahwa sebenarnya dia juga punya waktu bahwa semakin hari produktivitasnya akan semakin menurun, betul? ini sudah harus didelegasikan, oleh karena itu delegasi itu perlu satu sebut dengan SOP atau dengan sistem sistemnya, si A pekerjakan ini, si B pekerjakan ini, mulai naik di level 2, saya melihat, banyak orang ini yang terlalu asik sehingga dia nggak lihat, jadi di bawah terus, ini yang salah, levelnya naik, dia melihat, di sini dia mempekerjakan orang mempekerjakan orang, artinya bukannya lagi menerima gaji, tapi di sini menggaji orang, ini adalah hal yang berbeda kenapa? orang yang digaji akan lihat atasnya, saya sudah tidak tahu, saya akan lihat atas, saya akan lihat atas, saya akan lihat atas intinya adalah, yang sukses begitu memulai bisnis setelah pensiun, ada tentu terkentuk pada diri masing-masing seberapa rajinnya di dalam bekerja, intinya dalam diri sendiri terima kasih Mas Rian, karena kita terbatas sama waktu, diskusi harus kita sudahi pemirsa, demikianlah perbincangan uang kita pada episode kali ini bagi Anda yang ingin menyampaikan kritik dan saran, silahkan mengirimkan kalimat email kami di tempotv.tempo.co.id saya Muhammad Zaki, dan seluruh kru yang bertugas undur diri, salam selamat menikmati